pada soal kali ini kita akan mengerjakan 2 pertidaksamaan yang atas kita perlu mengerjakan 2 syarat dan yang bawah kita perlu mengerjakan 3 syarat oke, pertama-tama kita akan mengerjakannya atas terlebih dahulu nih akar 2x-3 lebih kecil dari 4 maka syarat pertama fx lebih besar sama dengan 0 berarti 2x-3 lebih besar sama dengan 0 ini kita peroleh x-nya lebih besar sama dengan 3 per 2 lalu yang kedua fx lebih besar dari k kuadrat berarti 2x-3 lebih kecil dari 4 kuadrat 16 dari sini kita peroleh x-nya lebih kecil dari 19 per 2 nah, lalu kita buat garis bilangan oke, ada 3 per 2 oke, karena ada sama dengan buletnya full ada 19 per 2 syarat pertama x lebih besar berarti ke kanan sedangkan yang kedua x-nya lebih kecil berarti ke kiri nah, maka daerah yang kena dua-duanya adalah yang ini oke nah, berikutnya kita mengerjakan yang bawah akar 6-x lebih besar dari akar x untuk syarat pertama fx lebih besar sama dengan 0 berarti 6-x lebih besar sama dengan 0 ini kita peroleh x-nya lebih kecil sama dengan 6 lalu syarat yang kedua gx lebih besar sama dengan 0 berarti x lebih besar sama dengan 0 syarat yang ketiga itu fx lebih besar dari gx berarti 6-x lebih besar dari x nah, disini kita peroleh 2x lebih kecil dari 6 berarti x lebih kecil dari 3 nah, lalu kita buat garis bilangan oke berarti ada 0 bulatnya penuh ada 3 bulatnya kosong dan ada 6 bulatnya penuh syarat pertama x-nya lebih kecil sama dengan 6 berarti ke kiri syarat kedua x-nya lebih besar sama dengan 0 berarti ke kanan syarat ketiga x-nya lebih kecil dari 3 berarti ke kiri nah, daerah yang kena tiga-tiga itu yang mana? yang ini oke, setelah kita peroleh jawaban masing-masing penerbangan kita tinggal melakukan penggabungan jadi kita bikin disini oke garis bilangan yang mencakup semuanya berarti ada 0 oke ada 3 per 2 ada 3 oke sama ada 19 per 2 oke disini 6-nya nggak ngaruh apa-apa ya nah, berarti untuk yang pertidak samaan yang atas kita peroleh antara 3 per 2 sampai 19 per 2 untuk pertidak samaan yang bawah kita peroleh antara 0 sampai 3 maka mana yang kena dua-duanya itu yang ini nah jadi simpunan penyelesaian itu adalah X-nya antara 3 per 2 disini ada sama dengannya sampai 3 oke sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya sampai jumpa di pertanyaan